Halo guys, ketemu lagi di channel Movie Hits. Dan seperti biasa kita akan selalu membahas film-film box office yang seru dan menyeramkan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul, Ketemoro War. Film yang dibintangi oleh Chris Pratt dan Yvonne Strahovski, film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan perjuangan umat manusia untuk melawan alien yang akan menguasai dunia. Dan umat manusia terancam punah dari muka bumi, seluruh manusia di dunia melakukan segala cara untuk melawan para alien yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Film yang diawali dengan diperlihatkan kehidupan manusia di tahun 2021. Terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari Dan Forrester dan istrinya yang bernama Amy Forrester, kemudian putri mereka yang bernama Murray Forrester yang berusia 9 tahun. Saat mereka sedang merayakan Natal di rumahnya, yang dihadiri seluruh keluarga besar mereka. Ketika mereka semua sedang asik menonton pertandingan bola yang disiarkan secara langsung di televisi, lalu tiba-tiba hal aneh pun terjadi ketika sebuah sinar berkabut yang muncul secara tiba-tiba di tengah pertandingan itu. Lalu muncul orang-orang yang mengaku jika mereka semua datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari masa sekarang. Semua orang yang menonton secara langsung ataupun yang melihat dari siaran televisi terkejut melihat kejadian tersebut. Lalu seorang letnan dari pasukan itu mengatakan jika manusia di masa depan telah diambang kepunahan, karena bumi telah dikuasai oleh alien. Jadi mereka semua meminta pertolongan pada seluruh umat manusia, untuk dikirim ke masa depan agar bisa membantu melawan para alien di sana. Beberapa tahun kemudian setelah peristiwa itu, ribuan manusia telah dikirim ke masa depan untuk membantu menyelamatkan umat manusia. Beberapa dari mereka ada yang kembali dengan selamat dan ada juga yang tidak kembali, karena gugur dalam pertempuran di masa depan. Peristiwa itu pun membuat seluruh umat manusia di masa kini menjadi sangat putus asa, karena segala upaya yang mereka lakukan akan tetap musnah dalam 30 tahun mendatang karena serangan alien. Suatu hari kemudian waktunya Dan Forrester terpilih untuk menjadi relawan yang akan dikirim ke masa depan. Sebelum dikirim ke masa depan semua relawan akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Saat akan diperiksa, Dan yang diperkirakan akan meninggal dalam 7 tahun mendatang karena kecelakaan mobil. Setelah itu Dan dipasangkan sebuah alat yang akan digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan. Setiap relawan yang dikirim, mereka semua akan memiliki jadwal waktu tertentu. Dan akan kembali setelah waktunya habis secara otomatis dimanapun mereka berada. Lalu Dan menemui istrinya dan memberitahu jika ia telah terpilih menjadi relawan untuk dikirim ke masa depan. Amy yang mendengar hal tersebut lantas meminta suaminya untuk tidak pergi, karena ia sangat takut jika suaminya akan gugur dalam pertempuran di sana. Kemudian Dan menemui ayahnya untuk meminta bantuan agar melepaskan alat yang ada di tangannya. Ternyata Dan dan ayahnya memiliki hubungan yang kurang baik, sehingga di tengah pertemuan itu mereka kembali bertengkar. Dan yang sangat kesal pada ayahnya, lantas membuat ia kembali membahas masa sulit saat ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian Dan pun pergi dari tempat itu dan tidak jadi melepaskan alat tersebut. Lalu Dan kembali pulang dan memberitahu istrinya jika ia tidak berhasil meminta pertolongan ayahnya untuk melepaskan alat yang ada di tangannya. Dan tiba waktunya untuk jadwal keberangkatan Dan untuk dikirim ke masa depan. Lalu ia memberitahu putrinya jika ia akan pergi dalam satu pekan, karena ia ada misi pekerjaan yang tidak bisa ia tolak. Lalu ia pun berpamitan pada istri dan anaknya, dan berjanji pada mereka akan kembali dalam tujuh hari. Kemudian seluruh relawan pun dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Mereka semua diberitahu tentang kelemahan alien yang akan mereka hadapi di masa depan. Dan mereka semua akan dibekali senjata untuk membunuh para alien di sana. Kemudian mereka juga diberitahu jika mereka selamat dalam peperangan di masa depan, mereka akan kembali secara otomatis dalam tujuh hari ke masa kini. Saat ada di sana Dan berkenalan dengan beberapa relawan lainnya yang bernama Charlie dan juga Dorian. Kemudian para petugas di sana menjelaskan pada semua relawan jika alien yang akan mereka hadapi bernama Landak Putih. Dan di sana juga dijelaskan jika para alien atau Landak Putih akan berhibernasi selama satu kali dalam satu minggu. Jadi saat itu adalah saat yang paling tepat untuk menyerang para alien di sana. Kemudian jadwal keberangkatan mereka pun tiba, Dan dan seluruh relawan lainnya pun siap dikirim ke masa depan dengan alat teleportasi. Di tengah-tengah perjalanan alat teleportasi itu tiba-tiba mengalami gangguan teknis yang menyebabkan para relawan jatuh dari ketinggian. Untungnya Dan dan beberapa relawan lainnya berhasil selamat, karena mereka terjatuh pada sebuah kolam yang berada di atas gedung. Dari atas gedung mereka semua melihat keadaan kota yang telah hancur akibat serangan alien. Lalu Dan mendapat panggilan dari seorang komandan wanita yang berasal dari masa depan. Kemudian Dan dan relawan lainnya diperintahkan untuk melakukan misi penyelamatan para ilmuwan yang terjebak di sebuah gedung. Karena Dan mempunyai pengalaman sebagai seorang tentara di masa lalu, jadi ia sangat yakin untuk memimpin para relawan lainnya. Kemudian mereka bergegas ke gedung tersebut dengan sangat hati-hati. Setelah Dan dan relawan lainnya sampai ke gedung tersebut, lalu Dorian mengambil cakar dari salah satu alien yang sudah tewas untuk dijadikan koleksi souvenir. Akhirnya mereka semua menemukan para ilmuwan yang telah tewas karena dibunuh oleh alien. Lalu komandan pun memerintahkan Dan dan para relawan lainnya untuk mengambil sebuah sampel di ruang penelitian di gedung tersebut. Setelah itu mereka bersiap untuk keluar dari gedung itu dan membawa sampel itu dengan selamat sampai ke tangan komandan. Setelah mereka menuruni beberapa anak tangga, tiba-tiba alien pun muncul karena mengetahui pergerakan mereka. Kemudian para alien pun menyerang mereka dengan sangat brutal. Ternyata alien tersebut sangat sulit dibunuh meski sudah ditembak berkali-kali. Lalu semua relawan diperintahkan untuk menembak leher dan perut si alien karena bagian tersebut adalah titik kelemahan mereka. Kemudian Dan dan relawan lainnya berhasil keluar dari gedung tersebut meski beberapa di antaranya tidak selamat. Saat mereka memasuki zona asap merah, mereka telah kedatangan tim penyelamat meski pada akhirnya tim penyelamat tersebut diserang oleh para alien hingga tewas. Lalu mereka diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah tersebut karena akan dihancurkan untuk membunuh semua alien yang ada di sana. Singkat cerita Dan yang terbangun dari pingsannya, ia tersadar sudah berada di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh relawan yang terluka dan para perawat di sana. Ternyata Charlie dan Dorian berhasil selamat dari ledakan yang terjadi sebelumnya. Lalu mereka diperintahkan kembali untuk bertempur. Sementara itu Dan diperintahkan untuk menemui seorang komandan wanita yang bertugas di sana. Ternyata komandan tersebut bernama Murray Forrester yang merupakan putri dari Dan. Ternyata di masa depan Murray telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat kuat dan cerdas. Lantas mendengar hal tersebut membuat Dan sangat bangga kepada putrinya itu. Murray yang sengaja mengirim ayahnya ke masa depan untuk membantu menyelamatkan umat manusia dari serangan alien. Lalu Murray mengajak ayahnya ke sebuah ruangan yang memperlihatkan gambaran alien betina yang sangat langka yang harus segera mereka tangkap. Dikarenakan jika alien betina tidak segera ditangkap maka populasi alien pun akan terus bertambah. Selain ditangkap, alien betina itu juga akan dijadikan objek penelitian untuk menemukan sebuah toksin yang bisa membunuh semua alien di seluruh dunia. Lalu Murray dan semua prajurit segera bergegas menaiki sebuah pesawat untuk menuju ke lokasi sarang alien betina. Saat berada di perjalanan, Murray menceritakan asal mula para alien datang ke bumi yang memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Negara Rusia adalah negara pertama yang saat itu diserang oleh alien. Dalam waktu tiga tahun alien itu terus berkembang semakin pesat dan menguasai seluruh wilayah di muka bumi. Sesaat mereka sampai di sarang alien betina, beberapa pasukan telah membakar sebagian tempat untuk memojokan alien tersebut. Namun alien betina itu sangat tangguh dan kuat. Sehingga membuat para prajurit kesulitan untuk menangkapnya. Lalu Murray pun turun tangan untuk membantu para prajurit yang ada di dalam sarang alien betina. Setelah itu alien betina yang terus berontak dan menyerang beberapa prajurit di sana. Dan yang mengetahui jika putrinya sedang membutuhkan pertolongan, lantas membuat ia langsung turun ke sarang itu. Lalu alien lain pun datang menyerang semua prajurit di sana dan mendekati sarang alien betina. Berkat kerjasama yang baik dengan para prajurit, akhirnya alien betina itu pun berhasil ditangkap dan membawanya dengan bantuan helikopter. Kemudian Dan dan Murray berusaha kabur dari serangan alien yang semakin banyak. Lalu mereka berdua menaiki mobil tempur dan berhasil kabur dari kejaran para alien itu. Kemudian Dan dan Murray sampai di sebuah pantai dan Murray sangat marah pada ayahnya itu, karena ia tidak mematuhi perintahnya. Setelah itu Murray menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa depan pada keluarganya. Mendengar semua cerita tersebut sontak membuat Dan tidak percaya terhadap masa depan yang akan ia lewati. Kemudian saat Dan dan Murray serta seluruh prajurit yang sudah sampai ke markas utama, mereka semua bersiap untuk meneliti alien betina yang sudah mereka tangkap. Lalu alien betina itu dibius dan diikat untuk memudahkan Murray dalam menelitinya. Di sana juga terlihat Dan yang menemani Murray untuk memulai penelitian tersebut. Mereka terus berusaha untuk menemukan sebuah toksin yang bisa membunuh semua alien meski mereka gagal berkali-kali. Namun Murray tidak pernah menyerah dan terus mencobanya. Dan yang mengetahui jika waktu di masa depannya sudah tidak lama lagi, ia terus bertanya pada Murray tentang alasan Murray membawa ayahnya ke masa depan. Dan Murray berpesan pada ayahnya jika berhasil menemukan toksin untuk membasmi alien. Ia ingin ayahnya memproduksinya di masanya untuk mengantisipasi serangan para alien. Pada akhirnya Murray berhasil menemukan toksin pembasmi alien. Alien betina yang mengetahui hal tersebut lantas terbangun dan memanggil semua kawanannya. Terlihat ribuan alien menyerang pertahanan mereka dan mendekati markas utama, kemudian semua prajurit pun bersiaga dengan senjata mereka masing-masing. Namun alien yang mereka hadapi terlalu banyak. Murray yang menjadikan ayahnya sebagai misi penyelamatan agar ayahnya bisa tetap hidup dan bisa kembali kemasannya untuk memproduksi toksinnya secara massal. Kemudian Murray meminta prajurit untuk menyelamatkan mereka dengan helikopter. Lantas prajurit pun menyiapkan sebuah helikopter di sebuah landasan di puncak gedung. Kemudian mereka meminta Murray untuk segera pergi ke puncak gedung tersebut. Terlihat para alien yang menyerang markas utama dan para prajurit yang tersisa dengan sangat ganas. Bahkan alien betina pun berhasil mereka selamatkan. Setelah itu alien betina menyuruh alien lain untuk mencari Murray dan merebut toksin dari tangannya. Kemudian Murray dan ayahnya melewati ruang mesin untuk sampai ke landasan pesawat, tetapi mereka dihadang oleh para alien yang mencari mereka. Kemudian saat Murray dan ayahnya akan sampai ke landasan pesawat, tiba-tiba ia diserang oleh alien betina hingga terjatuh dan terluka. Lalu helikopter yang menunggu mereka pun terpaksa pergi karena menghindari serangan dari para alien yang begitu banyak. Saat itu Murray yang sudah sangat putus asa dan ia menyerahkan toksin itu pada ayahnya, untuk melanjutkan perjuangannya itu. Karena ia merasa jika ia tidak akan berhasil di masa depan, dan Murray berpesan pada ayahnya jika ayahnya harus melakukan apapun agar perang yang mengerikan itu tidak pernah terjadi. Kemudian alien betina pun berhasil menemukan mereka berdua dan menarik Murray. Saat itu juga waktu Dan di masa depan sudah habis, akhirnya Dan pun kembali ke masa sekarang dan beberapa relawan yang selamat. Begitu sampai ke masa itu, Dan pun menyerahkan toksin kepada Lieutenant Hart untuk diproduksi secara massal dan dikirim kembali ke masa depan. Tetapi Lieutenant Hart mengatakan jika alat teleportasi ke masa depan telah rusak dan tidak ada jalan lagi untuk mereka pergi ke masa depan. Saat Dan akan pulang, ia dijemput oleh istrinya yang sudah menunggu di sana, kemudian Dan pun kembali ke rumahnya. Di sana Dan melihat Murray yang usianya baru sembilan tahun. Melihat Murray yang masih kecil membuat ia ingat pada Murray yang sudah dewasa yang telah tewas di masa depan, yang tidak bisa ia lindungi. Pada malam harinya Dan pun menceritakan semua kejadian di masa depan kepada istrinya. Kemudian ia bertekad akan melakukan segala upaya agar peperangan itu tidak pernah terjadi. Keesokan harinya Dan pun menemui Dorian untuk meminta bantuan padannya. Kemudian mereka pun pergi menemui Charlie untuk penelitian cakar alien yang dibawa Dorian saat itu. Saat diteliti lebih lanjut ternyata alien itu sebenarnya sudah ada di bumi saat ini, tetapi masih terkubur di dasar gletser es yang sangat dalam. Setelah mereka mengetahui lokasi alien itu berada, mereka langsung meminta bantuan pemerintah untuk membasmi para alien. Akan tetapi pemerintah menolak untuk memberi bantuan dan meminta mereka semua untuk pasrah pada apa yang akan terjadi. Kemudian Dan meminta bantuan pada ayahnya karena ia tahu jika ayahnya memiliki sebuah pesawat. Dan ia juga meminta bantuan padanya agar ikut pergi ke Rusia bersamanya. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk terbang ke Rusia. Singkat cerita mereka telah sampai ke Rusia dan berada di sebuah gurun es. Setelah itu mereka mulai mencari-cari dan berkeliling ke setiap penjuru gurun es. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan tempat radiasi magnet di bawah gurun es, dan mereka yakin jika itu adalah tempat pesawat alien mendarat. Kemudian mereka segera meledakan tempat itu, agar bisa menemukan pesawat alien yang mereka cari. Kemudian setelah itu mereka mulai masuk dan menyusuri tempat tersebut. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan pesawat alien yang terkubur di dalam selama ratusan tahun. Dan yang sudah menemukan cukup bukti untuk memperlihatkan bukti itu kepada pemerintah jika mereka sudah menemukan pesawat alien. Tetapi ayah Dan tidak setuju, karena jika melibatkan pemerintah mereka semua akan kehabisan waktu dan perang tetap akan terjadi. Lalu mereka pun memutuskan untuk memasuki pesawat tersebut. Saat pesawat itu mereka menemukan beberapa telur alien yang berada di dalam sana. Setelah itu mereka mulai menyuntikkan toksin pembasmi alien yang sudah diproduksi lebih banyak, agar bisa membunuh alien-alien tersebut. Dan ternyata toksin itu berhasil membunuh para alien dalam sekejap. Lalu mereka pun lebih bersemangat untuk menyuntikkan toksin pada setiap alien yang ada di sana. Lalu tiba-tiba alien lain pun terbangun dan menetas dari telurnya. Kini mereka harus berusaha lebih kuat untuk menahan alien-alien itu supaya tidak keluar dari tempat tersebut. Lalu beberapa alien berhasil keluar dari pesawat itu, kemudian berhasil dihadang oleh ayah Dan dan juga Charlie. Tetapi alien betina berhasil kabur dari tempat itu, kemudian Dorian berencana untuk meledakan pesawat itu agar bisa membunuh semua alien yang ada di dalam sana. Dari kejadian itu hanya Dan, Charlie dan juga ayahnya yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tapi ayah Dan berkata jika ada satu alien betina yang berhasil lolos dan melarikan diri, lalu mereka memutuskan untuk mencari alien tersebut. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya mereka berhasil menemukan alien betina. Kemudian mereka menjebak alien betina hingga terpojokan. Meski sudah ditembak berkali-kali alien itu tidak kunjung mati. Saat kabut es menghalangi pandangan mereka, hal tersebut membuat mereka sangat kesulitan untuk mengalahkan alien tersebut. Dan dan ayahnya berjuang sangat keras agar bisa membunuh si alien betina, hingga mereka berdua kehabisan peluru. Ayah Dan yang putus asal lantas membuat ia akan mengorbankan dirinya, untungnya Dan berhasil menyelamatkan ayahnya, dan ia bertarung habis-habisan dengan si alien betina. Hingga pada akhirnya Dan berhasil memasukkan toksin ke dalam mulut si alien dan mendorongnya hingga jatuh dari atas tebing dan hancur seketika. Kemudian film diakhiri dengan keberhasilan mereka semua yang masih selamat dari kejadian tersebut. Dan mereka berhasil menyelamatkan dunia dari peperangan melawan alien di masa depan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini, untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!